Pasar adalah tempat di mana pedagang dan pembeli melakukan aktivitas jual-beli. Di pasar tradisional, pembeli dapat melakukan kegiatan tawar menawan suatu barang, sehingga harganya menjadi ideal. Pada pasar tradisional, terdapat kios-kios atau lapak terbuka yang menjual beraneka ragam kebutuhan hidup, baik itu yang penting atau yang tidak penting. Lokasinya dekat dengan pemukiman warga sekitar, sehingga memudahkannya untuk mencari kebutuhan rumah tangga. Pasar tradisional tidak hanya ramai saat pagi saja, ada juga pasar malam, di mana pasar malam ini tidak hanya menyediakan kebutuhan hidup, tapi juga rekreasi, seperti hiasan lampu jalanan yang indah untuk dinikmati dan taman hiburan rakyat. Setelah itu, ada pasar modern. Pasar modern tak jauh beda dengan pasar tradisional, terletak di dalam bangunan yang megah dengan interior menawan. Pembeli dapat melayani dirinya sendiri dan hanya dibantu oleh pramunyaga. Di pasar modern ini, setiap barang telah diberikan label harga yang konstan, sehingga harganya tak bisa ditawar. Biasanya, pedagang mensiasati dengan melakukan promosi seperti memberikan potongan harga. Di pasar ini, pembeli tidak hanya berbelanja, tapi juga dapat jalan-jalan. Pasar generasi ketiga ini merupakan bentuk pasar yang telah beradaptasi dengan era digital, mengikuti perubahan kebiasaan manusia masa kini. Pasar ini sering disebut dengan e-commerce atau online marketplace. Di pasar digital ini menjual berbagai barang dengan ragam yang lebih lengkap, bahkan saham juga dijual. Pasar ini dapat diakses selama 24 jam penuh dengan jangkauan pasar selevel nasional, bahkan internasional. Meskipun barang yang dibeli butuh waktu beberapa hari agar bisa sampai di rumah. Setiap bagian dari bumi memendam sumber daya alam yang beragam. Sumber daya tersebut tersebar tidak merata seantero planet bumi ini. Jadi, orang dapat menciptakan nilai hanya dengan menggerakkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Makin jauh pergerakannya, barang tersebut akan dinilai langka, dan makin besar pula nilainya. Setelah manusia membangun pemukiman pertama dalam sejarah untuk menetap, mereka mulai menjinahkan binatang. Sebagian digunakan untuk sumber makanan, sementara lainnya digunakan untuk membantu aktivitas. Dan dijadikan sebagai transportasi membawa barang dagangan dengan jarak yang jauh. Perdagangan lokal contohnya adalah hubungan antara petani dengan gembala. Setelah pertanian dan peternakan berkembang, muncullah perikanan, dan perdagangan jarak jauh bermula dari sini. Sumber daya alam laut adalah kebutuhan bagi pengelana jauh. Pengelana tahu lokasi dari perdagangan dengan sumber daya alam yang tidak dimiliki di peradaban asal mereka. Oleh karena itu, mereka memanfaatkannya untuk menjual keperadabannya, atau mempelajari bagaimana cara mengeksploitasi sumber daya alam tersebut di wilayahnya untuk diperdagangkan. Jika menguntungkan, maka beberapa orang mulai beralih dari peternak menjadi pedagang. Dari situlah muncul perdagangan lintas benua. Jadi, pengelana tak pernah berkelana tanpa tujuan. Ini juga membentuk jalur perdagangan di sepanjang benua. Desa-desa yang terletak di jalur perdagangan tersebut berkembang, menjadi kota-kota yang makin lama makin besar, dengan bisnis utamanya yaitu akomodasi. Seperti melayannya pengelana, menjijikan makanan minuman, ranjang empuk, barang-barang yang memabukkan, dan tentu saja tempat berkumpul para pedagang, yaitu pasar. Karena pengaruh pasar, sebuah kota yang berlingkungan keras dan tandus terletak di antara tebing batu dan lembah sempit dapat menjadi penuh vitalitas. Contoh kota Petra. Kota ini harus dilawati para pedagang dalam perjalanan antara Laut Merah dengan pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia. Dunia Tengah Dunia Tengah merupakan salah satu jejaring perdagangan tersibuk pada zaman dulu. Dunia Tengah yaitu daerah yang membentang di sekitaran Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Jalur Dunia Tengah ini berada tepat di antara dua peradaban sungai besar di sebelah barat dan sebelah timur. Di sebelah barat ada peradaban Mesir dan Mesopotamia. Sedangkan di sebelah timur ada peradaban India dan peradaban Tiongkok. Sebagian besar Dunia Tengah medannya itu kasar, cenderung gersang, tetapi ada banyak sungai yang mengalirinya. Salah satu kota yang berada di jalur ini adalah Negeri Siam. Negeri yang terkenal karena pasarnya. Dunia Laut Tengah Dunia Laut Tengah merupakan jejaring laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seputar Laut Tengah. Laut Tengah sangat besar sehingga hampir dianggap sebagai samudera karena membentuk satu dunia air yang benar-benar luas. Berlayar dari satu pelabuhan Laut Tengah ke pelabuhan Laut Tengah lainnya cukup mudah karena airnya sangat ramah dan tenang bagi pelaut. Pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah menyajikan berbagai produk hasil kekayaan alam seperti gandum di Mesir, kayu aras di Masyrik, garam di Afrika Utara, ambar di Eropa Selatan, timah dari Liberia, dan masih banyak lagi. Benua Asi yang merupakan benua terbesar di dunia yang menciptakan pola cuaca berskala amat luas karena cukup seluruh ditebak. Udara dingin pada musim dingin menimbulkan angin kencang yang melintasi sampai ke laut. Namun pada saat musim panas, udara yang berada di laut seakan tertarik ke darat, itulah monsoon. Ini disebabkan oleh pegunungan Himalaya yang membelah angin sehingga merumutkan monsoon. Tapi angin inilah yang menjadi pendorong bagi pedagang lintas benua berlayar ke Tiangkok, Samudera Pasifik, sebagian ke Arab, lalu ke Samudera Hindia, serta Asia Tenggara. Jadi orang-orang zaman dulu yang hidup dimanapun di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dapat melaut dengan perahu layak dan dibawa angin ke Asia Tenggara pada musim dingin. Di sana mereka harus menunggu beberapa bulan sampai angin berbalik arah, dan selalu begitu. Barulah pelaut bisa berlayar pulang ke Tiangkok, India, Arab, dan Afrika. Pada masa ini kolonialisme dan penjelajahan dipelopori oleh negara-negara barat. Yang mana ini ditandai dengan peristiwa penting yaitu ekspedisi Fasco Dagama untuk membuktikan teori bumi bulat. Namun ini juga membuka jalur baru perdagangan dunia. Ekspedisi pertamanya dari Eropa ke India. Ini menjadi gerbang pembuka jalur ekspedisi baru bagi beberapa negara Eropa lainnya. Sistem ekonomi yang digunakan yaitu merkantilisme, di mana negara mempentingkan kepentingan negaranya dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang dijadikan sebagai power negara tersebut. Jadi makin kuat ekonomi negara, maka makin kuat powernya. Selain itu, ada semangat riji, lalu ada rasa hausakan kekayaan alam. Ini membuat penjelajah melakukan penjajahan agar bisa mendapatkan sumber daya alam dari negara lain untuk diperdagangkan. Lalu, sistem merkantilisme mengalami kemunduran selain dengan perkembangan zaman, dan berganti menjadi sistem ekonomi liberalisme. Salah satu kemunduran ini ditandai dengan kebangkrutan VOC. Selanjutnya, perkembangan perdagangan pada abad ke-15 sampai ke-18 ini dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan negara-negara barat. Pada masa ini, terjadi revolusi industri yang pertama dalam sejarah, yaitu semenjak ditemukannya mesin uap oleh James Ward, yang mana ini merupakan teknologi tercanggih manusia kala itu, sehingga ini memudahkan proses manufakturing dan transportasi. Meskipun dampak negatifnya terjadi pencambaran lingkungan akibat emisi dari gas dan pembuangan limbah pabrik ke sungai. Sistem ekonomi yang liberalis membuat banyak perusahaan suasana dapat menentukan harga barang dan upah pekerja tanpa intervensi pemerintah, sehingga negara-negara di barat berubah menjadi kapitalis, lantaran banyak kaum burjus yang menekan pekerjanya dengan durasi jam kerja yang tinggi, namun upah yang minim. Akibatnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin. Terjadi ketimpangan kelas sosial yang tinggi akibat perbedaan kelas ekonomi ini. Kemudian, sistem ekonomi pun berganti menjadi sosialis, yang merupakan kritik terhadap parahnya sistem kapitalisme. Pada masa ini juga terjadi peran dunia satu, peran dunia kedua, serta perang-perang lainnya. Ini membuat perekonomian dunia banyak yang kolaps, akibat kegiatan ekspor-impor yang mati, dan pajak setiap negara yang sangat besar untuk biaya perang, serta biaya pembangunan lainnya akibat kerusakan perang. 7 tahun yang lalu, orang-orang berpikir bahwa maksud dari berdekatannya pasar adalah tidak perlu melakukan perlayaran dan pengelaraan selama setahun hanya untuk berdagang, tapi cukup dengan menggunakan jel udara, sehingga waktu tempuh antar benua hanya beberapa jam saja. Namun, kini kita dapat menaksirkan dengan makna yang lebih baru lagi. Maksud dari berdekatannya pasar adalah, Anda bisa menjangkau banyak sekali pasar hanya dengan menggerakkan jari, karena sekarang pasar ada dalam genggaman Anda. Ada banyak banget perilaku di masyarakat yang cukup menonjol di abad ini, tapi saya hanya akan mengobservasi dua peristiwa yang menonjol saja. Anak muda sekarang memiliki rasa takut yang berlebih akan masa depan dan ingin sesuatu yang enak secara instan. Ini terjadi akibat kemudahan informasi masa kini, sehingga mereka terlalu membandingkan diri mereka dengan orang lain dan menjambahkan sesuatu yang ideal menurut mereka. Mereka ingin bisa hidup enak seinstan mungkin dan berusaha menghindari diritanya berjuangan dan kegagalan. Lalu akhirnya mereka mencoba cari lain selain dari bekerja, seperti bermain Bitcoin, mencoba trading, dan investasi saham. Sebenarnya itu tidaklah salah, apalagi di zaman yang serba cepat ini. Kebanyakan anak muda itu FOMO. Saat ini mereka seakan gak doyan dengan sistem lama yang dipakai oleh orang tua mereka, seperti menabung uang di bank. Sebagai generasi yang melak digital, mereka ingin mencoba suatu sistem baru yang dapat menghasilkan lebih cepat, lebih banyak, meskipun lebih berisiko. Padahal tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan sifat yang serakah dan cara yang tak sabaran. Meskipun begitu, ini bukan sesuatu yang buruk dan bukan sesuatu yang pasti baik juga. Ini bukan sesuatu yang bakal menghancurkan zaman, tapi justru ini adalah sesuatu yang bakal merevolusi zaman. Investasi itu bukan sekedar upaya mencari harga saham akan naik atau turun besoknya, bukan sekedar mencari cuan doang. Tapi investasi itu adalah proses mencari, proses belajar, mengembangkan jiwa restaker, dan memberi kesempatan bagi perusahaan lain agar bisa mempekerjakan karyawannya, sehingga roda perekonomian di masyarakat bisa berputar. Mungkin teman-teman pernah berpikir bagaimana nasib warung-warung di pinggir jalan dan terlihat seakan tergusur karena adanya mal-mal besar yang seperti merebut sebagian konsumen mereka. Apakah suatu saat nanti tidak akan ada warung lagi? Jawabannya warung kecil pinggir jalan pasti akan tetap ada. Meskipun sistem perekonomian negara runtuh, lalu bangkit, lalu berganti ke sistem yang baru berkali-kali. Sebab suatu usaha akan dapat survive bila mana mampu memecahkan masalah konsumennya, bukan hanya sekedar mencari profit doang. Pasar digital ini ada karena untuk mengatasi masalah perdagang yang memiliki jangkauan dagang yang sempit, dan pembeli dapat memperoleh barang dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan di daerah mereka tinggal. Pasar modern ini ada karena konsumen berbelanja tidak hanya membutuhkan barang, tapi juga rekreasi. Pasar tradisional akan tetap ada karena setiap rumah tangga tentu membutuhkan kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan mudah dijangkau. Soalnya, gak mungkin setiap keluarga itu harus pergi ke supermarket atau memasang laut e-commerce setiap saat. Warang kecil memberikan solusi kepada para paket yang membutuhkan konsumsi ketika memasuki jam istirahat mereka. Meskipun memiliki peluang mampu tetap survive, namun jumlah dari warang kecil ini mau tidak mau harus berkurang, sebab pilihannya hanya ada dua, yaitu jumlah kompetitor yang sama harus berkurang, atau ikuti perkembangan zaman. Terima kasih telah menonton!